Intro Assalamualaikum Halo guys Welcome back ya Piye kabar ya lor Kali ini kita akan membahas film berjudul Patopata Menotandu 2022 Film ini menceritakan sejarah kelam Abad ke-19 India Dimana para kasta atas Merendahkan para kaum kasta rendah Bahkan kaum kasta rendah Harus membayar pajak kumis Dan memakai penutup dada Gak bahaya tah? Di balik itu ada seorang bernama Vila Yuda Meski dirinya dari kasta rendah Ia berhasil menjadi orang terpandang Dengan menjadi seorang saudagar kaya raya Yang membantu para kasta rendah Ia dibenci oleh para kasta atas Banyak sekali masalah Yang dihadapi Vila Yuda Dan beberapa kali nyawanya dalam ancaman Lantas gimana keseruan film ini? So kita langsung aja Check it out Di awal film Kita diperlihatkan para petinggi Inggris Yang menjajah India Sedang asik mengobrol Dengan para pengkhianat bangsanya sendiri Mata salah seorang pejabat Inggris Sebut saja Nicole Tertuju pada gadis hitam Seorang budak milik salah seorang kasta atas Yang aduhai Entah pikiran liar apa yang ada di pikirannya Jelas itu bukan ekspresi yang baik Di lain sisi salah seorang pejabat Inggris Ingin sekali melihat para pegulat bertarung sampai meninggoy Ia menganggap para warga pribumi seperti kerah hitam Tak berserang lama mereka langsung pindah tempat Untuk menonton gulat Pertarungan itu sangat sengit Keduanya berduel dengan hasrat membunuhnya Di lain sisi si Jendral Nicole Yang tadi bilang ogah dengan wanita berkulit hitam Malah mengajaknya ke ruangan atas Hal itu disaksikan oleh seorang bernama Vila Yuda Tak lama berselang Dari atas terdengar suara teriakan Dari kamar Jendral Nicole Yang terdengar sampai ke penjuru ruangan Malang sekali nasib perempuan itu Dilecahkan dan dijual Sebagai budak di negerinya sendiri Kembali ke tempat adu panco Eh adu gulat Pertarungan itu membuat salah satu Dari mereka tersungkur Ketika si didemit penjajah ini Menyuruh pegulatnya untuk membunuh Vila Yuda yang tadi hanya berdiri Langsung menghentikan serangan terakhir itu Karena hal itulah Membuat para kompeni ini marah Vila Yuda tak mau diam saja disiksa Ia langsung hajar semua Yang berusaha menghentikannya Pada akhirnya Vila Yuda Berhasil lolos dan menghilang Entah kemana 18 tahun telah berlalu Di istana kerajaan Travancore Sang Maharaja mengumpulkan Seluruh pejabat dan para tetua Karena merasa kehormatan mereka Dilucuti Lantaran karena gagal Melindungi ornamen batu suci dewa Yang mereka yakini Raib digondol maling Tak lama kemudian Seorang bernama Vila Yuda Yang kita ketahui 18 tahun lalu Telah kembali dengan penampilan yang berbeda Ia sekarang menjadi seorang pedagang sukses Sekaligus memimpin para kasta rendah Ia diundang oleh Maharaja Namun sempat diberhentikan oleh komandan pasukan Bernama Nambi Yang sangat merendahkannya Tapi hal itu tak berpengaruh pada Vila Yuda Dia berhasil masuk Karena Sang Maharajalah Yang mengundangnya sendiri Vila Yuda Yang dulu seorang buronan Kini menjadi seorang pedagang Yang berpengaruh Terutama membela para kaum kasta rendah Yang selalu ditindas Kedatangannya di depan Maharaja Tak disukai para kasta atas Meski begitu Dengan bijaksana Vila Yuda tetap tenang Dan menolak untuk duduk Di samping para kaum kasta atas Karena dirinya sadar Hanya orang biasa Maharaja langsung to the point Bahwa dirinya menginginkan Bantuan Vila Yuda Untuk menangkap seorang pencuri Bernama Kocuni Karena tentara kerajaan Tidak mampu menangkapnya Di lain tempat Dua orang pasangan Dengan telanjang dada Disiksa habis guys Mereka disiksa Karena tidak mau Membayar pajak kumis Dan pajak penutup dada Buat wanita Peraturan yang sangat Diluar nurul Padahal mereka itu Bangsanya sendiri Sungguh gak punya otak Perasaan Dan perikmanusiaan Mereka malah tertawa Dan menikmati penyiksaan itu Karena peraturan itu Sejumlah wanita Yang tak terima Diperlakukan seperti sampah Langsung terjun ke pasar Menantang keras Peraturan yang sangat Tak bermoral itu Mereka menghadapi Komandan yang arogan Komandan ini Juga semena-mena Otaknya Ke udang kecil Dan telinganya tebal Merasa dirinya Kaum kasta atas Dan bebas Membuat aturan Semena-mena Padahal itu Bangsanya sendiri Pengen gue jit Tak kepalanya nih orang Lanjut Alhasil Bentrokan pun Tak bisa terhindarkan Di tengah bentrokan itu Ada seorang wanita Yang lihai berkelahi Dan bernyali besar Bahkan ia tak takut Dengan komandan kerajaan Namun tetap saja Ia hanya seorang wanita Tenaganya tak mampu Melawan lelaki perkasa Si komandan dengan Kumis tebalnya pun Langsung menarik BH si wanita itu Sampai terbang guys Dan ketika mau memenggal Vela Yuda pun Langsung datang Serta membela Para hak kaum wanita Dan menghajar Komandan kumis tebal ini Sampai babak belur Setelah itu wanita Yang bernama Nangkeli Dengan diam-diam Pergi ke rumah sahabatnya Bernama Savitri Namun tak lama setelah itu Rumah Savitri Kedatangan tamu Dari kasta atas lain Seorang pria tua Pernah sehat raja Datang ke rumah Dengan maksud Ingin menikahi Savitri Ayah Savitri Sangat senang Karena kedatangannya itu Ia pun juga Nggak pikir panjang Dan menyetujui Pertunangan Savitri Danto dalam kempot itu Sedangkan Savitri Bingung Antara kecewa Dan jijik Dengan pria tua Yang lupa sama Umurnya itu Pernikahan mereka pun Akan dilaksanakan Bulan berikutnya Kesokan harinya Saat Vela Yudha baru pulang Ia melihat kakeknya Ingin pergi Melihat pertunjukan di kuil Vela Yudha melarangnya Karena pertunjukan itu Hanya diperuntukkan Untuk para kasta kaum atas Si kakek merasa kecewa Vela Yudha yang merasa kasihan Merubah pikirannya Dan menyetujui keinginan kakek Malamnya ketika menonton Si kakek yang melihat dari luar Dilarang untuk menonton Bangsawan itu sangat murka Dan hampir saja Membunuh kakek itu Tak lama kemudian Vela Yudha datang Ia sudah menduga Akan terjadi hal ini Dengan kejantanannya Ia tak takut sama sekali Sama para bangsawan itu Karena tanah kuil ini Merupakan tanah yang dibeli Oleh Vela Yudha Dengan gagahnya Ia menyuruh anak buahnya Untuk membongkar pagar kuil Serta akan membangunkan tembok itu Dengan lebih baik Bahkan ia membayar pertunjukan itu Dengan harga lebih mahal Dari bangsawan sombong itu Serta menyuruh kakeknya Untuk menonton pertunjukan Alhasil para bangsawan itu Hanya bisa marah Tapi tak bisa membalas Penghinaan itu Siangnya saat Vela Yudha Sedang berdoa Tiba-tiba kedatangan tamu Tak diundang Yaitu para pasukan kerajaan Disitu mereka langsung Membacakan aturan Bagi kaum kasta rendah Tentang larangan Membangun kuil Dan beribadah Bagi kaum kasta rendah Kemungkinan ini terjadi Karena Vela Yudha Memprovokasi Para bangsawan Tadi malam Selain itu Vela Yudha Harus ditangkap Dan dijeblaskan Ke penjara Namun Berita itu Tak butuh lama Sang Permaisuri Mendengar Dan segera Melepaskan Vela Yudha Dan bertemu Dengahnya Disini Sang Permaisuri Meminta Vela Yudha Untuk segera Mendapatkan Ornamen suci Yang hilang Agar Maharaja Bisa tenang Malam itu Si pencuri Koncuni Mulai bergerak Ia mengambil Kembali Ornamen Yang ia Semunyikan Yang terletak Dengan pagar Kerajaan Namun Di tengah Aksinya itu Ia ketahuan Oleh salah satu Penjaga Bernama Kurup Mereka berdua Pun akhirnya Berduel Duel mereka Berhenti Ketika pencuri Koncuni ini Mulai Bernegosiasi Dan Kurup Menerima Tawaran Itu Mereka Berdua Mencoba Menjual Ornamen Suci Itu Kepada Orang Asing Siang Harinya Vela Yudha Menunggangi Kodanya Mulai Bergerak Mencari Koncuni Ia mencari Di setiap Tempat Yang pernah Dikunjungi Koncuni Sampai Ia bertemu Dengan Istrinya Yang Coba Disemunyikan Warga Desa Yang Dilindungi Koncuni Vela Yudha Tidak Langsung Percaya Dengan Cerdik Ia bertanya Dan Memancing Istrinya Untuk Berbicara Dimana Lokasi Koncuni Dan Temannya Setelah Tahu Ia langsung Bergegas Cepat Mencari Lokasi Koncuni Sampai Dimana Ia tiba Di sebuah Benteng Tua Yang Tidak Dipakai Dan Ternyata Benar Disana Koncuni Dan Kurup Mencoba Negosiasi Dengan Mister Lopes Seorang Bangsawan Dari Luar Negeri Akan Tetapi Kesepakatan Itu Tiba Tiba Mengalami Masalah Karena Kedatangan Vila Yuda Vila Yuda Merangkak Masuk Di tengah Itu Dihadang Oleh Anak Buah Koncuni Namun Vila Yuda Berhasil Mengalahkannya Sampai Dimana Ia Berhasil Menemukan Lokasi Koncuni Dan Menghajarnya Beberapa Saat Kemudian Vila Yuda Berhasil Mengalahkannya Dan Menyeretnya Menggunakan Tali Sambil Memacu Kuda Hingga Sikocuni Ini Tak Berdaya Vila Yuda Pun Dikarak Para Kasah Rendah Sedangkan Banyak Dari Menteri Yang Cemburu Atas Keberhasilannya Dan Selalu Ingin Menjatuhkan Vila Yuda Meski Sudah Membuat Prestasi Besar Kesokan Harinya Saat Berdagang Dan Bernegosiasi Ketika Menjadi Suara Bagi Kaum Kasta Rendah Dan Buangan Dan Masalah Pribadi Seseorang Bukan Tanggung Jawabnya Pernikahan Pernikahan Akhirnya Dilaksanakan Namun Ketika Malam Pertama Yang Terjadi Adalah Kakek Ini Tiba-tiba Oleng Nafsunya Kalah Dengan Tubuhnya Yang Tua Rentah Pada Akhirnya Malam Pertama Menjadi Petaka Bagi Kakek Bangsawan Itu Kesokan Harinya Saat Asik Menari Dan Melakukan Tarian Untuk Dewa Mereka Lagi-lagi Mereka Kedatangan Pasukan Dari Kekaisaran Para Pasukan Itu Lagi-lagi Mengeluarkan Aturan Gila Emang Agak Lah Ini Pasukan Maharaja Mereka Bilang Kalau Wanita Tidak Boleh Menggunakan Bra Jika Tidak Membayar Pajak Karena Jika Mereka Tak Mematuhi Merupakan Penghinaan Bagi Kerajaan Velayuda Pun Berdalih Bahwa Semua Yang Datang Ini Adalah Kasta Rendah Dan Para Bangsawan Sudah Lama Tidak Mendatangi Tempat Ibadah Itu Dan Ini Bukan Merupakan Hinaan Velayuda Pun Langsung Menyuruh Semua Warga Melanjutkan Tarian Mereka Tapi Karena Tak Terima Para Pasukan Itu Pun Langsung Mehajar Para Warga Sedangkan Naas Kakeknya Harus Mati Terkena Tusukan Panglima Luka Karena Tembakan Langsung Mengejar Orang Yang Menembaknya Velayuda Berhasil Menangkap Salah Satunya Dan Merampas Senapan Laras Panjang Itu Namun Ketika Ia Berhasil Menembak Orang Kedua Alias Sikurup Ia Terjatuh Ke Sungai Dan Tidak Bisa Ditemukan Di kerajaan Lagi-lagi Para Perdana Menteri Yang Iri Dengan Velayuda Mereka Mencoba Membunuh Velayuda Dengan Segala Trik Mereka Tapi Sang Raja Dengan Kebijaksanaannya Menghiraukan Para Menteri Itu Tak Lama Velayuda Masuk Sang Raja Ingin Mendengar Dari Velayuda Sendiri Tentang Kejahatannya Karena Membunuh Komandan Militer Velayuda Pun Langsung Mengatakan Sesuai Apa Yang Ia Perbuat Bahwa Dirinya Melakukan Itu Dikarenakan Para Komandan Membunuh Para Rakyat Yang Tak Bersalah Serta Membunuh Kakeknya Di Depan Matanya Ia Tak Bisa Berdiam Diri Melihat Hal Itu Dan Segera Membalas Namun Ia Juga Senang Karena Yang Ia Bunuh Adalah Seorang Penghianat Velayuda Juga Membawa Saksi Utama Untuk Dimintai Keterangan Saksi Itu Pun Mengatakan Semuanya Saksi Itu Adalah Anak Buah Kocuni Dan Penghianat Yang Dimaksud Adalah Kanan Kurup Komandan Militer Nambi Dan Seorang Bangsawan Lain Yang Hadir Di Sana Sebagai Penghianat Perkataan Itu Membuat Bangsawan Yang Duduk Itu Mengaku Sendiri Ia Ketakutan Maharaja Pun Langsung Saja Menghukum Koruptor Itu Dengan Hukuman Mati Wah Seharusnya Di Indonesia Kayak Gini Biar Kapok Tuh Para Koruptor Kasahkannya Saat Tandak Ibadah Ia Kedatangan Tamu Tak Lain Adalah Bosnya Saat Dulu Ia Pernah Bekerja Di Bawahnya Dan Karena Insiden 18 Tahun Lalu Ia Kabur Si Bos Memberi Informasi Kalau Mau Melakukan Perjalanan Ke Anantapuri Dari Kuil Sebaiknya Ia Merubah Jalurnya Karena Vila Yuda Sekarang Menjadi Incaran Para Menteri Malam Itu Setelah Upacara Mereka Melakukan Perjalanan Lewat Sungai Ternyata Saat Sebelumnya Salah Seorang Anak Buahnya Berhianat Ia Menuangkan Sebuah Obat Kepada Minuman Vila Yuda Malam Itu Vila Yuda Sempat Teler Namun Tekadnya Sangat Kuat Dibantu Air Hujan Ia Mulai Sadar Dan Bangkit Vila Yuda Sangat Kuat Namun Anak Buahnya Harus Mati Semua Vila Yuda Disini Bertarung Dengan Keadaan Setengah Lemas Vila Yuda Berhasil Membunuh Semua Lawan Namun Ia Harus Tergeletak Karena Tikaman Pisau Dari Arah Belakang Vila Yuda Ternyata Meninggal Berita Itu Segera Sampai Kepada Warga Dan Kerajaan Warga Kasterendah Yang Mendengar Sangat Sedih Mereka Terancam Oleh Para Menteri Siangnya Nanggeli Disiksa Ya Tak Berkutik Ini Semua Efek Ketika Vila Yuda Meninggal Para Kaum Kasterendah Tidak Ada Yang Membela Nanggeli Yang Disuruh Segera Melepas Penutup Dadanya Nanggeli Pun Melepaskannya Tapi Yang Lebih Mengerikan Ia Memotong Anunya Sendiri Dengan Parang Sampai Pada Akhirnya Ia Tergeletak Dan Mati Semua Warga Kaum Kasterendah Yang Ada Di Sana Memberontak Karena Kejadian Ini Para Kaum Kasterendah Sekarang Tak Takut Lagi Mereka Yang Lebih Banyak Jumlahnya Mengacau Semua Negeri Pasar Pasar Dibakar Para Menteri Yang Sampai Akhirnya Sang Raja Menghapus Peraturan Yang Terlalu Menyiksa Kaum Rendah Dan Film Pun Berakhir Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye